Intro Kabar gembira Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan kabar baik terkait dengan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yaitu Jordi Ahmad, Sandy Wolf, dan Sain Patinama Namun sebelum lanjut, juga subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah, mari kita lanjut Intro Belum lama ini, anggota Komite EXO PSSI Hassani Abdul Ghani menyampaikan bahwa berkas Sandy Wolf dan Jordi Ahmad masih dievaluasi oleh DPR Sehingga mereka tidak bisa menjalani sumpah warga negara Indonesia dan bermain di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu Lebih lanjut, Menpora memastikan pemerintah mendukung penuh proses naturalisasi jika memang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang timnas Indonesia Pemerintah juga akan memfasilitasi jika ada nama baru yang diajukan oleh PSSI Jadi naturalisasi silakan dilanjutkan Prosesnya memang tidak bisa secepat kilat meski mereka mempunyai darah Indonesia Tutur Zainuddin Amali Kemudian Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Membocorkan soal perkembangan proses naturalisasi Jordi Ahmad, Sandy Wolf dan Sain Patinama Dia memastikan bahwa berkas naturalisasi Jordi Ahmad, Sandy Wolf dan Sain Patinama telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Meski demikian, proses naturalisasi masih berjalan karena berkas ketiga pemain keturunan itu tertahan di DPR yang diketahui sedang memasuki masa reses atau kunjungan kerja Pernyataan Menpora itu sekaligus menjawab rasa penasaran penggemar mengenai lamanya proses naturalisasi ketiga pemain yang diajukan pelatih Timnas Indonesia Sintayong Bagaimana pendapat kalian? Masuklah 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 Masuklah